Apakah cawe-cawe Jokowi ini juga akan mengikis kira-kira perubahan ini atau justru malah bertama nih, Bang Hendri? Kemarin kan Pak Jokowi menjelaskan cawe-cawe jadi sebuah hal yang bikin tekan-tekan banyak orang tuh, Mas. Karena kan dia bilang, apa namanya, ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Sampai sekarang ada yang beramanya. Ini kalau dia jadi seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, bicara ada riak-riak yang membahayakan, itu harusnya kita bisa tekan sebagai rakyat tuh. Waduh, presiden bilang ada riak-riak yang membahayakan, apa ini riak-riak yang membahayakan ini? Kemana kami harus berlindung? Apa yang dilakukan oleh negara untuk mencegah agar riak-riak ini tidak menjadi lebih besar? Nah, tapi bukan hanya rakyat yang akan mempertanyakan itu, para investor pun begitu. Waduh, saya gimana nanti investasi di Indonesia ya? Karena kata presidennya, ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Apakah ini saat yang tepat untuk berinvestasi? Apakah ini negara yang tepat untuk saya berinvestasi? Jadi secara politik, ekonomi, kemudian keamanan negara, itu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin, cukup membuat kita mengeringitkan dagi dan bertanya-tanya. Dan, tapi, gara-gara kemarin itu ya, akhirnya kita semua harus berdoa supaya, yang pertama, riak-riak itu tidak membesar, sehingga tidak menganggungi Indonesia. Yang kedua, mudah-mudahan pemerintah bergerak cepat untuk bisa mencegah membesarnya riak-riak itu. Terima kasih.